Intro Dalam video kali ini kita akan belajar aplikasi hukum Newton I dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai namanya, hukum Newton pertama dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Inggris, yaitu Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Hukum Newton I menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak akan cenderung untuk bergerak, dan benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam. Setiap benda selalu cenderung untuk mempertahankan keadaannya atau benda ini memiliki kelembaman. Apa itu kelembaman? Kelembaman adalah rasa aman dalam keadaan tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah gerobak yang sedang diam. Kalau kita mendorong gerobak tersebut, maka dibutuhkan usaha yang cukup besar pada saat awal. Kenapa? Karena gerobak yang diam akan menolak untuk bergerak. Ada gaya yang diberikan untuk mempertahankan agar dia tetap diam. Oleh karena itu, kita butuh usaha yang besar saat mendorong gerobak ini. Saat gerobak sudah bergerak, tenaga yang kita butuhkan tidak terlalu besar lagi. Kemudian, saat gerobak ini sedang bergerak dan kita tahan untuk diam, gerobak ini kemudian akan memberikan penolakan lagi. Karena dia sudah enak untuk bergerak dan tiba-tiba disuruh diam. Nah, gerobak ini memiliki apa yang disebut sifat kelembaman. Saat gerobak ini disuruh diam, akan menolak sehingga dibutuhkan energi yang cukup besar. Itulah yang dimaksud dengan kelembaman yang dijelaskan dalam hukum Newton I. Setiap benda akan selalu mempertahankan keadaan semulanya. Contoh berikutnya, misalkan saat kita berada dalam bis. Ketika bis yang semula diam, tiba-tiba bergerak, kita akan cenderung mempertahankan posisi kita sehingga tubuh kita akan terdorong ke belakang. Demikian pula, saat bis sedang dalam keadaan bergerak dan tiba-tiba dihentikan, maka tubuh kita yang semula bergerak akan terus mempertahankan keadaan ini. Sehingga walaupun bis berhenti, kita akan terus terdorong ke depan. Saat kita sudah nyaman dalam keadaan bergerak, tiba-tiba dihentikan akan ada penolakan dari tubuh kita. Jadi hukum Newton I menjelaskan suatu benda yang memiliki sifat kelembaman, yaitu setiap benda akan mempertahankan keadaannya. Saat benda sudah nyaman dengan keadaan A, untuk berubah ke keadaan B tentu diperlukan usaha yang lebih besar. Secara matematis, hukum Newton I dapat dituliskan sebagai berikut, sigma F sama dengan 0. Jika jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang semulanya diam akan tetap diam, dan benda yang semulanya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ternyata sifat manusia juga terikat dengan hukum Newton I. Manusia memiliki sifat kelembaman. Kita punya sifat mempertahankan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ketika hal itu diubah, maka dibutuhkan usaha yang cukup besar. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang tinggalnya dekat dengan sekolah, hanya membutuhkan waktu 5 menit perjalanan menuju sekolah. Tiba-tiba siswa ini pindah karena alasan mengikuti orang tuanya yang pindah tempat kerja ke luar kota. Di rumah yang baru di luar kota, jarak rumah ke sekolah cukup jauh. Kalau dulu dia hanya membutuhkan waktu 5 menit perjalanan, sekarang dia harus menempuh 1 jam perjalanan dari rumah ke sekolah. Apa yang terjadi? Pastinya pada bulan-bulan pertama, dia merasa begitu berat. Karena dia memiliki sifat kelembaman. Sifat yang ingin mempertahankan kebiasaannya yang dulu. Misalnya bangun tidak sepagi sekarang untuk mempersiapkan diri. Tetapi ketika bulan-bulan berikutnya dilewati, dia mulai terbiasa dan merasakan sama ringannya ketika dia masih berada di rumah yang lama. Ini membuktikan bahwa hukum Newton 1 berlaku untuk manusia. Ketika kita ingin mengubah kebiasaan kita dengan kebiasaan yang baru, akan ada penolakan dalam diri. Begitu pula dengan kebiasaan belajar. Saat kita sudah terbiasa dengan bersantai dan tidak belajar, dan ingin memulai kebiasaan yang baru, untuk belajar lebih giat akan terasa begitu berat. Karena ada penolakan dalam diri. Namun ketika kita berusaha dan tidak menyerah, maka akan menjadi kebiasaan yang ringan untuk dijalankan. Manusia mempunyai kesenderungan untuk mempertahankan kebiasaan yang dia lakukan. Dan untuk berubah dibutuhkan energi yang lebih besar. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita ingin mengubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baru, yang lebih bermanfaat, maka wajar kita butuh energi yang lebih besar. Jangan kalah dengan sifat kelembaman dalam diri kita. Lawanlah sifat tersebut. Percayalah bahwa penolakan itu hanya terjadi di awal saja. Terima kasih telah menonton!